Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel ini Kali ini, kita akan menuju ke Pantai Binasi Sorkam Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Just info nih, bagi kalian yang belum tau pantai ini lokasinya ada dimana Yuk kita lihat sekilas di peta ini Dari pusat kota Sibolga, ibu kota Tapanuli Tengah, perjalanan menuju Pantai Binasi ini dapat diakses melalui Jalan Raya Sibolga Barus Dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 18 menit atau sekitar 44 km Lihatlah sepanjang jalan, sejauh mata memandang terlihat hijau dan asri Buat kalian yang berasal dari perkotaan berada disini sangat menyenangkan Menghilang sejenak dari hirup pikuk perkotaan Intro Nah, sampai lah kita ke tempat 7 Jalan Halo semuanya, kembali lagi dengan saya disini Hari ini, hari ini saya berada di Pantai Binasi Sorkam Pantai ini terletak di Jalan Lintas Sibolga Barus Jadi, membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam perjalanan dengan mobil Di Pantai ini, kita dapat duduk bersantai di saung-saung yang disediakan Menikmati seafood segar sambil memandang laut yang luas Oh iya guys, untuk harga makanan dan minuman di tempat ini sangat bersahabat Pantai Binasi ini merupakan satu kawasan wisata yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara Viewnya menghadap laut lepas yaitu Samudera India Ditambah lagi deretan pohon kelapa dan pohon cemara yang tumbuh asri Pantai ini indah dan eksotik Dengan air laut yang jernih dan pasir putihnya Menjadi salah satu jamrut Katolik Setiwa yang tersembunyi di balik deretan Bukit Barisan Sumatera Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, sepertinya sudah puas main pasirnya Yuk siap-siap berpetualang lagi menuju Pulau Pane Kira-kira 10 menitan dari Pantai Binasi ini Menyaksikan dan menikmati keindahan pulau yang dipisah oleh laut sudah biasa Tapi, bagaimana jika merasakan sensasi berjalan membelah lautan menuju sebuah pulau? Tentu sangat menyenangkan ya Yuk ikutin aku terus Sesampainya di Pantai Pulau Pane Kita akan menemukan pasir putih, rumput hijau, dan rindangnya pohon kelapa Sesiran ombak sili berganti menghempas bibir pantai Kita dapat melihat kerang dan keong berjalan-jalan di tepi pantai Yang berbeda dari pantai ini adalah tempat ini terdapat sebuah pulau yang dapat dilarui ketika surut Terima kasih telah menonton! Kalian dapat berjalan membelah lautan dan menemukan sepetak pulau yang tidak berpenghuni Tapi guys, karena sekarang sudah sore, air mulai pasang Jadi air laut mulai naik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!